Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bertemu kembali dengan ibu di mata pelajaran bahasa Indonesia Masih dengan materi yang sama yaitu materi tentang cerita pendek Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu ya Berdoa mulai Selesai Anak-anak ada yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu itu ada dua Yang pertama tentang pengertian cerita pendek Dan yang kedua tentang struktur cerita pendek Ayo yang masih ingat siapa Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita pendek Nah unsur cerita pendek itu ada dua Yang pertama unsur intrinsik Dan yang kedua unsur ekstrinsik Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang unsur intrinsik Unsur intrinsik Intrinsik itu unsur in In itu dari dalam Jadi unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerita Unsur intrinsik itu semuanya ada tujuh Ada berapa anak-anak? Ada tujuh Yang pertama itu tema Yang kedua latar Ketiga alur Keempat tokoh Kelima penokohan Keenam sudut pandang Dan ketujuh amanat Unsur intrinsik cerpen yang pertama Tadi apa? Ya betul Tema Tema itu artinya Foko pembicaraan suatu cerita Nah kira-kira bedanya tema sama judul apa ya? Nah kalau misalnya tema itu lebih umum Sedangkan judul itu lebih khusus Ibu kasih contoh Misalnya Ibu menyuruh kalian membuat Cerpen dengan tema persahabatan Kira-kira dari tema persahabatan itu bisa dibuat banyak judul gak? Tentu bisa Misalnya dari tema tersebut itu yang pertama judulnya bersahabat sampai akhirat Lalu dari tema tersebut juga bisa dibuat judul lain Misalnya Indahnya bersahabat denganmu Unsur intrinsik cerpen yang kedua yaitu latar Nah latar disini ada tiga Yang pertama latar tempat Yang kedua latar waktu Dan yang ketiga latar suasana Latar tempat contohnya Di sekolah Di masjid Di pasar Nah itu contoh latar tempat Nah itu contoh latar waktu Itu misalnya pagi hari Sore hari Tanggal 1 Juli Pukul 9 Lalu Hari Rabu Nah itu adalah merupakan latar waktu Sedangkan yang ketiga adalah latar suasana Misalnya suasananya menegangkan Menyedihkan Mengharukan Membahagiakan Dan lain sebagainya Unsur intrinsik cerpen yang ketiga adalah Alur Nah alur juga sama Alur itu ada tiga Yang pertama alur maju Yang kedua alur mundur Dan yang ketiga adalah alur campuran Alur itu artinya jalan cerita Baik kita lihat grafik atau gambar tentang alur Nah di gambar tersebut Jika alurnya maju Itu dimulai dari pengenalan hingga penyelesaian Namun jika alurnya mundur Itu dari penyelesaian terlebih dahulu ceritanya Baru ke pengenalan Dan bila alurnya campuran Bisa saja dimulai dari puncak masalah terlebih dahulu Bagaimana bisa dimengerti tidak tentang alur Selanjutnya Unsur intrinsik cerpen yang keempat Yaitu tokoh Tokoh disini ada yang pertama protagonis Protagonis itu adalah tokoh yang baik Biasanya tokoh yang baik ini menjadi pemeran utama di dalam cerita Nah lalu yang kedua adalah tokoh antagonis Antagonis disini artinya tokoh jahat Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis Tritagonis disini adalah tokoh penengah Dan yang keempat adalah tokoh yang sebagai figuran Figuran itu artinya apa? Nah figuran ini yang hanya lewat Misalnya nih kalau di dalam film lagi nge-shoot di taman Tiba-tiba ada tukang baso lewat Nah itu disebutnya figuran Unsur intrinsik cerpen yang kelima yaitu penokohan Tadi yang keempat tokoh dan yang kelima penokohan Kira-kira bedanya dari mana ya Nah kalau penokohan disini artinya Cara pengarang menggambarkan karakter tokoh Penokohan itu ada dua Yang pertama analitik Dan yang kedua dramatik Apa yang pertama? Analitik Dan yang kedua dramatik Oke untuk lebih jelasnya ibu kasih contoh Misalnya kalau analitik itu penokohan secara langsung Contohnya azmi orangnya baik, pinter, dan soleh Disana disebutkan bahwa karakter azmi itu baik, pinter, dan soleh Lalu penokohan yang kedua itu dramatik Dramatik itu penokohan secara tidak langsung Nah ibu kasih contoh Misalnya nih Budi ketika pulang sekolah Masuk rumah tidak membuka sepatu terlebih dahulu Langsung masuk kamar Dan melemparkan tasnya ke kasur yang sangat berantakan Disana dijelaskan tidak Watak Budi itu pemalas Tidak kan? Tapi dilihat dari tingkah lakunya Budi Nah disini kenapa disebut dramatik? Karena pengarang menggambarkan watak Budi itu secara tidak langsung Lalu unsur intrinsik yang keenam yaitu sudut pandang Sudut pandang itu ada dua Ada orang pertama dan orang ketiga Tidak ada orang kedua Jadi orang pertama Orang pertama itu cirinya ada kata aku Mengapa ada kata aku? Karena pengarang terlibat langsung di dalam cerita Jadi pengarangnya ikut ke dalam cerita Sehingga cirinya itu ada tokoh aku Sedangkan sudut pandang yang kedua yaitu Orang ketiga Orang ketiga itu cirinya ada kata dia atau nama orang lain Nah seperti itu bisa dipahami? Untuk intrinsik yang terakhir yaitu amanat Amanat disini artinya Pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui ceritanya Misalnya amanat itu contohnya Kita harus menghormati kedua orang tua kita Nah seperti itu Baiklah itulah materi kita pada hari ini Tentang apa? Tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek Baik ada yang bisa menyimpulkan? Ya betul Jadi unsur intrinsik cerita pendek itu ada tujuh Yang pertama Tema Yang kedua Latar Yang ketiga Alur Yang keempat Tokoh Yang kelima Penokohan Yang keenam Sudut pandang Dan yang ketujuh adalah Amanat Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini Kita bertemu kembali di materi selanjutnya Dan mudah-mudahan materi hari ini Dapat dicerna dan dipahami dengan baik Sekian dari ibu Terima kasih Wallahualam Biswa Wallahualmuwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.